Hai, bersama dengan saya lagi Dewa Bayu. Pada video ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat mata kuliah online. Khususnya bagaimana membuat struktur mata kuliah online di e-learning.onot.acd. Sebelum kita membuat mata kuliah online, ada satu yang harus Anda siapkan terlebih dahulu, yaitu rancangan pembelajaran semester atau yang dikenal sebagai RPS. Jadi sebenarnya pekerjaan kita akan sangat mudah jika kita sudah menyiapkan RPS tersebut. Jadi kita mulai saja. Jadi tahap pertama adalah kita menggunakan browser, jadi bisa direkomendasikan menggunakan Chrome, untuk mengakses e-learning.onot.acd.id seperti yang tampil seperti di layar berikut. Jadi ini adalah alamat domain dari e-learning yang digunakan oleh Udayana. Tahap berikutnya adalah kita masuk ke dalam sistem dengan cara login di pojok kanan atas. Kemudian pastikan Anda sudah memiliki akun untuk dapat menggunakan sistem e-learning ini. Jika Anda belum memiliki akun, maka Anda bisa membuat akun dengan cara create new card. Namun pada video ini, kami tidak akan membahas bagaimana cara membuat akun tersebut, karena Anda bisa lakukan secara mandiri dengan mengikuti saja mengisi form yang tersedia dan mengkonfirmasi via email. Baik, lanjut saja. Berikutnya adalah masuk ke dalam sistem dengan username dan password yang sudah Anda buat sebelumnya dalam tahap registrasi. Kemudian jika sudah pasti, masuk dengan klik login. Setelah Anda masuk ke dalam akun Anda dengan akun Anda, maka Anda bisa melihat mata kuliah yang tersedia di bagian home. Namun jika Anda sudah mendaftarkan diri Anda atau sudah memiliki mata kuliah online sebelumnya, maka Anda bisa melihat mata kuliah tersebut di my course. Oke, kita lihat cara pertama. Ini adalah contoh dari mata kuliah-mata kuliah yang tersedia di e-learning.unod.ac.id Ada banyak sekali mata kuliah yang disediakan di e-learning ini. Jika Anda tidak bisa mencarinya satu persatu, maka Anda bisa memanfaatkan fitur yang di bawah ini, yaitu dengan mencari mata kuliah. Misalnya saya ingin mencari mata kuliah basic klinik. Maka saya go atau bisa pencet enter. Kemudian saya akan diperlihatkan mata kuliah-mata kuliah yang ada hubungannya dengan basic klinik. Beserta juga nama dosen yang terkait di setiap mata kuliah tersebut. Jadi hasil pencariannya menghasilkan 14 mata kuliah yang ada keywordnya sebagai basic klinik. Jadi jika kita melihat struktur dari mata kuliah hasil pencarian ini, ada judul mata kuliahnya. Informasi ini kita butuhkan karena kita akan buat nanti. Kemudian ada deskripsi mata kuliah, seperti ini. Kemudian ada logo dari mata kuliah itu sendiri. Dan ada juga dosen dari mata kuliah tersebut. Kita akan buat itu nanti. Kemudian setelah Anda tahu mata kuliah yang ingin Anda buat atau ingin Anda daftarkan, maka Anda klik mata kuliah tersebut. Misalnya saya ingin masuk ke mata kuliah ini. Basic klinik skill. Nah, ini adalah contoh dari sebuah mata kuliah online dari Dr. Darwin ya. Dari fakultas ke dokteran. Jadi disajikan dengan sangat baik. Pertama diberikan logo atau gambar di bagian atas. Kemudian diisi penjelasannya. Dan SKS. Kemudian ada capaian pembelajarannya juga. Tidak lupa untuk diisi. Jadi informasi-informasi yang ada dalam deskripsi mata kuliah ini, itu diambil dari rancangan pembelajaran semesternya. Jadi ketika Anda sudah siap dengan rancangan pembelajaran semester, 10%-nya lagi hanya memindahkan dia dalam bentuk online course dengan menggunakan e-learning ini. Kemudian kita bisa lihat setelah tahap deskripsi, ada tahap topik. Ada bagian topik. Bagian topik 1, topik 2, dan seterusnya. Jadi dalam topik ini pun ada deskripsi dari topik tersebut. Anda bisa menjelaskan siapa saja dosen yang terlibat. Atau mungkin Anda bisa menjelaskan kemampuan akhir mahasiswa dari satu topik itu. Kemudian Anda bisa memberikan materinya dalam bentuk PDF atau doc. Tentu direkomendasikan menggunakan PDF. Atau juga Anda bisa menyisipkan video. Yang mana video ini diambil dari YouTube. Anda bisa melakukan itu. Kemudian dari satu topik juga biasanya berisi forum. Kemudian ada tugas. Ada tugas. Bentuk tugas ini biasanya mahasiswa mengumpulkannya dalam bentuk laporan, dalam bentuk PDF atau doc. Kemudian ada kuis. Kuis itu biasanya dalam bentuk pilihan ganda, benar-benar, salah, atau jawaban singkat. Kemudian ada forum juga. Yang mana forum ini digunakan untuk diskusi secara online. Jadi ada interaksi komunikasi, tapi tidak secara langsung baik sesama mahasiswa ataupun melalui dosen juga. Dengan dosen juga terlibat. Oke, kita lanjut saja. Langsung masuk pada mata kuliah kita. Kalau Anda sudah terdaftar dari suatu mata kuliah, Anda bisa melihat mata kuliah-mata kuliah tersebut di My Course bagian atas. Oke, saya akan masuk pada mata kuliah saya. Contohnya adalah video klinik PJJ. Ini adalah contoh mata kuliah yang baru saja dibuat, jadi masih kosong. Kalau Anda ingat pada video, pada bagian sebelumnya, itu ada beberapa gambar bahkan di awal, kemudian ada deskripsi dan penjelasan di setiap topik. Seperti ini. Nah, ini ada 5 topik. Jika ingin Anda nambah, karena di RPSnya mungkin ada 7 topik, Anda bisa lakukan itu. Tapi untuk melakukan penambahan atau mengedit isi dari e-learning course ini, mata kuliah online ini, maka tahap pertama yang harus Anda ingat adalah mengaktifkan mode editingnya. Ada di pojok kanan atas, ada berwarna hijau sebagai turn editing on. Saya klik ini, maka kita lihat apa yang terjadi. Ketika sudah di klik ini, seharusnya lampu hijau ini akan berubah menjadi, button hijaunya akan berubah menjadi button merah. Kemudian ada penambahan edit di setiap bagian kanannya. Kemudian di setiap topik, ada add an activity or resource. Oke, kita akan buat seperti mata kuliah tadi. Jadi, ini adalah bagian pertama, bagian deskripsi mata kuliah. Yang ini adalah bagian topik. Oke, sebelum kita mengisi ini, alangkah baiknya kita mengedit informasi yang ada di mata kuliah ini, seperti yang kita lihat di awal tadi, terdiri dari logo, deskripsi, dan nama dosen. Untuk mengatur itu, untuk memberikan logo dari satu mata kuliah, Anda bisa lihat di bagian kanan adalah bagian navigasi, Anda cari administrasi. Kemudian, setelah ketemu bagian administrasi ini, dalam course administration edit settings. Nah, di bagian edit setting ini, ada full name. Full name ini adalah nama dari mata kuliah. Nama mata kuliah ini mungkin saja ada beberapa dalam e-learning, karena mungkin di setiap semester disajikan atau di setiap tahun, tapi short name-nya tidak boleh sama. Oleh karena itu, short name dalam mata kuliah Anda itu disarankan untuk menggunakan kode mata kuliah diikuti semester dan diikuti tahun. Contohnya, video 01.2019 atau video 01.19. Ini artinya kode mata kuliahnya video, misalnya seperti itu. 01 karena dia disajikan di semester ganjil. Kalau dia semester genap, maka Anda bisa gunakan 02. 19 karena diselenggarakan di 2019. Seandainya nanti di semester depan disajikan lagi mata kuliah ini, maka short name-nya tentu akan berbeda, karena menggunakan 02 sebagai semester genap. Kemudian, ada course kategorinya, itu adalah di mana mata kuliah ini ada, tentu ada di dalam satu fakultas atau progi, bahkan semester. Kemudian, yang perlu dilihat lagi adalah, kapan mata kuliah itu dimulai, dan kapan mata kuliah itu berakhir. Sebaiknya diisi, mungkin saya buat saja, akan berakhir di 2020. Kemudian, bagian deskripsi ini yang harus diisi juga, menjelaskan mata kuliah yang tadi seperti apa. Saya ambil saja langsung informasinya dari RPS yang sudah saya buat sebelumnya. Anda tinggal copy-paste saja ke dalam sistem e-learningnya. Seperti ini. Kemudian, di bawahnya ada file. File inilah fungsi untuk menambahkan logo dari mata kuliah itu. Tentu Anda tidak harus menjadi desainer untuk membuat logo. Anda bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, misalnya saja PowerPoint. Saya akan membuat logonya dengan menggunakan PowerPoint. Jadi, misalnya saya mencari satu template yang cukup baik, ya menurut saya. Kemudian, saya ganti saja ini dengan nama mata kuliahnya. Misalnya, nama mata kuliah saya adalah algoritma dan pemrograman. Ini dengan nama saya, mungkin. Atau Universitas Udayana. Tahap berikutnya adalah membuat gambar ini ya. Bagian ini menjadi gambar. Saya bisa manfaatkan sniping tool. Sniping tool. Kemudian, saya potong saja bagi segini. Seukurannya. Kemudian, saya simpan. Saya taruh di desktop atau di folder Anda. Saya gunakan nama logo video. Oke. Sudah selesai. Kita membuat logo. Kemudian, tahap berikutnya adalah memasukkan logo tersebut ke dalam e-learning ini. Caranya cukup mudah. Anda buka bagian e-learning seperti ini. Kemudian, buka juga explorer Anda. Atau folder Anda. Seperti ini. Jadi, pastikan Anda bisa melihat boxnya. Teknik ini adalah teknik drag and drop. Jadi, Anda geser file ini ke dalam box di mana file itu harusnya ditaruh. Anda tinggal lepas saja dan proses upload pun selesai dilakukan. Setelah selesai muncul seperti ini, maka selesai sudah. Anda sudah bisa membuat deskripsi, membuat logo. Kemudian, pada bagian course format, di sini Anda bisa mengubah apakah nanti mata kuliahnya disajikan per topik atau per minggu. Defaultnya adalah per topik. Kemudian, jika sudah, Anda bisa abaikan yang lain. Anda bisa simpan dan lihat hasilnya. Oke. Kita kembali lagi ke tampilan e-learning kita yang masih kosong. Berikutnya adalah kita mengisi deskripsi dari mata kuliah ini. Caranya adalah, pada bagian atas kita edit, kemudian, sorry, kita tambah ya. Kita tambah label. Jadi, label ini adalah salah satu bagian dari resource. Selain label, ada resource lainnya, yaitu file, ada buku atau folder. Kemudian, ada page, ada URL atau link, alamat internet lain. Label ini digunakan untuk menempelkan tulisan atau menempelkan gambar atau bahkan bisa menempelkan video. Karena kita ingin menambahkan deskripsi, maka kita ingin menempelkan tulisan atau ada gambarnya dengan menggunakan label. Oke, tinggal di-add saja. Setelah Anda pilih label, maka berikutnya Anda membuat deskripsinya. Jadi, ini berisi sesuai dengan struktur yang ada di RPS yang sudah Anda buat. Saya percepat saja, misalnya ada deskripsi. Deskripsi, kemudian, kira-kira ada apa lagi? Ada capaian pembelajaran, CPMK. Kemudian, ada topik bahasan. Kemudian, ada pustaka. Ada dosen pengampu. Jadi, paling tidak ada seperti ini. Anda bisa lengkapi sesuai dengan deskripsi yang ada di mata kuliah ini ya, bagian pertamanya. Oke, langsung saja teknik yang termudah adalah teknik copy paste. Nanti bisa kita perbaiki lagi. Oke. Topik bahasan. Dan dosen pengampu. Oke. Namun, jika Anda ingin antara judul dan isinya itu berbeda ukuran font-nya, ukuran tulisannya, maka Anda bisa manfaatkan style. Dengan blok dulu dia, tulisannya. Kemudian, Anda cukup menggunakan medium. Agar tulisannya terlihat lebih besar. Kemudian, lakukan itu untuk yang lain juga. Jadi, seperti ini. Jadi, jika sudah, maka, jika sudah semuanya ditulis ya, maka tahap berikutnya adalah simpan dan kembali ke course. Save and return to course. Oke, seharusnya sudah muncul seperti tampilan ini. Ya, ada deskripsi, ada isinya tentu. CPMK, kemudian ada topik bahasannya, dan ada pustaka atau dosen pengampu. Nah, berikutnya, saya ingin menambahkan foto dari dosen pengampunya agar tersaji di sini. Bagaimana caranya Anda bisa masuk kembali ke bagian edit, ya, edit setting tersebut dengan cara pada bagian deskripsi ini, di edit saja, ya, di bagian atasnya, edit, kemudian edit setting. Maka, Anda akan kembali masuk ke editor dari label tersebut. Yap, ada masuk di sini. Oh ya, di sini lebih baik diberikan numbering, diberikan nomor, ya. Jadi, ada tinggal block saja. Kemudian ada klik order listnya, itu akan isi numbering, number. Atau Anda bisa menggunakan tanda ini, ya, tanda bulatan atau lingkaran, ya. Oke, sudah. Kemudian, saya ingin mengisi foto sekarang. Anda bisa taruh kursor Anda di atas nama. Kemudian untuk menambahkan foto, itu ada di bagian ini, image. Diklik. Kemudian, browse repository. Karena Anda ingin mengupload file, maka upload a file, dan pilih filenya. Saya akan gunakan foto saya. Kemudian upload this file. Nah, untuk foto di bagian deskripsi, Anda cukup menggunakan ukuran, size-nya bisa diganti menjadi 150, jangan terlalu besar. Ya, biarkan dia auto-size. Kemudian, karena kita tidak perlu ada deskripsinya, maka kita bisa centang description, not necessary. Setelah itu, tinggal disimpan gambarnya, maka seharusnya gambarnya sudah ada di sini, ya. Oke, kita simpan lagi. Kita lihat hasilnya. Sudah ada foto, ya. Dan penjelasannya sudah ada. Oke, latihan berikutnya adalah bagaimana caranya mengupload satu file agar bisa didownload oleh mahasiswa. Dan filenya ada di dalam deskripsi ini sendiri. Contohnya adalah file RPS. Kita ingin membuat RPS yang bisa didownload oleh mahasiswa juga. Sehingga mahasiswa tahu rencana pembelajarannya seperti apa dalam satu semester. Oke, karena kita masih dalam deskripsi dari mata kuliah, maka kita kembali lagi edit setting label. Kita siapkan RPS-nya. Jika sudah siap, maka kita tinggal membuat tulisan saja. Misalnya di bagian dosen pengampu di bawahnya, kita bisa ketikkan download RPS. Klik. Misalnya seperti ini, kita ketik saja download RPS. Dalam kurung klik, jadi seandainya mahasiswa mengklik tulisan klik, maka ada RPS yang bisa didownload. Oke, artinya apa? Klik ini adalah kita buat dalam bentuk hyperlink. Kita buat dia hyperlink, caranya blok dulu kliknya. Setelah di blok, kita buatkan dia link. Link ke mana? Link ke satu repository. Oke, dengan cara yang sama dengan mengupload gambar, kita upload RPS Anda. Silahkan dicari sesuai dengan folder di mana Anda menempatkan RPS tersebut. Oke, saya sudah temukan. Tinggal di upload saja. Maka seharusnya dia berubah menjadi warna biru. Itu artinya bahwa yang Anda blok tadi tulisannya sudah menjadi link. Sudah menjadi link yang ketika mahasiswa nanti mengklik tulisan tersebut, dia akan bisa mendownload dari filenya. Oke, jika sudah, ada simpan. Ya, kita lihat hasilnya. Ada download RPS dan klik. Jika kita klik ini, maka ada RPS yang bisa didownload. Oke, bagian deskripsi sudah selesai. Kita sudah bisa mengisi tulisan, kita sudah bisa menambahkan gambar. Kita juga sudah bisa membuat link yang untuk didownload RPS-nya. Bagian berikutnya adalah kita membuat struktur mata kuliahnya. Sesuaikan dengan RPS, kita mengganti nama-nama di setiap topik ini. Oke, kita lanjut saja langsung. Pertama, kita mengganti topik 1. Kita buka lagi RPS-nya. Oke, misalnya topik 1 adalah judulnya seperti ini. Saya tinggal block saja. Saya edit, edit topik. Kemudian masuk seperti ini. Untuk mengganti judul dari topiknya, Anda harus centang dulu custom. Baru paste. Pasti di situ, tentu saja Anda buat topik 1. Nah, seperti ini. Pengenalan algoritma. Kemudian summary ini isinya apa? Anda bisa isi dengan CAM. Dengan CAM-nya, kemampuan akhir mahasiswa. Kemudian, Anda bisa isi sedikit tulisan. Kemampuan akhir mahasiswa. Jika sudah, Anda bisa simpan dia. Oke, jadi sudah tampil seperti ini. Silahkan lakukan hal ini untuk semua topik yang ada sesuai dengan RPS yang Anda punya. Saya akan lanjutkan untuk mengisi topik-topik yang lain. Oke, setelah membunuh. Buat semua struktur sesuai yang ada di RPS. Jadi, topik 1, topik 2, dan semua topik yang ada di RPS. Yang harus kita lakukan berikutnya tentu adalah menambahkan konten ke dalam mata kuliah online ini. Bagaimana caranya menambahkan konten? Anda bisa lakukan ini dengan sangat mudah. Pertama, Anda buka explore atau folder di mana Anda menempatkan PDF atau slide Anda yang ingin ditambahkan ke e-learning. Misalnya, saya sudah, contohnya seperti ini. Saya sudah siapkan presentasinya. Saya ingin menambahkan topik 1 ini ke dalam topik 1 di e-learning. Caranya sama seperti tadi, drag and drop saja. Anda bisa pindahkan ini dan lepas di tempat ini. Maka, dengan sendirinya dia akan ter-upload. Misalnya, saya ingin menambahkan juga topik 2. Kalau seperti ini, saya lepas di sini. Pindahkan saja dengan drag and drop. Lepas. Maka, sudah bisa ter-upload. Menambahkan gambar atau menambahkan tulisan lainnya, tentu Anda bisa lakukan dengan cara yang sama seperti kita membuat deskripsi seperti ini dengan cara menambahkan label. Misalnya, saya ingin di atas dari file ini, saya ingin isi tulisan presentasi kuliah. Misalnya, seperti itu. Maka, Anda bisa tambahkan add and activity or resource. Anda bisa pilih label. Kemudian di add. Dan, ditunggu sebentar. Dan Anda bisa tulisan di sini, materi presentasi. Supaya dia tulisannya cukup agak besar, lebih besar sedikit, maka Anda bisa gunakan heading. Small saja. Tadi kita sudah menggunakan medium untuk judul di atasnya, maka sekarang karena sub-nya kita pakai small saja. Kita simpan. Dan kita lihat. Dia ada di bawah dari materinya. Kita bisa pindahkan dia di atas dengan menggunakan simbol plus seperti ini ya. Anda klik, kemudian Anda geser dia ke atas. Atau slide-nya bisa digeser ke bawah. Tapi pastikan dia sudah selesai load dulu. Karena ini masih berputar ya. Artinya ada yang masih di load. Kita tunggu dulu. Atau mungkin ini karena juga ada di topik 2 ya. Kita bisa duplikat dia. Supaya tidak mengetik lagi dengan cara edit. Duplikat. Atau jika Anda ingin ganti tulisannya, bisa edit setting seperti tadi. Oke, saya duplikat dulu sambil menunggu. Oke, saya sudah punya 2. Saya pindahkan satu di atasnya. Dan saya juga bisa pindahkan ini ke topik 2. Digeser saja. Ya, lepas. Jadi, saya sudah berhasil meng-upload slide di 2 topik ini. Agar terlihat lebih baik lagi, maka slide ini bisa kita geser ke kanan. Caranya edit, move right. Yap. Sehingga kelihatan bahwa slide ini ada di dalam materi presentasi. Kita bisa ganti tulisannya dengan simbol pensil. Pick 1. Presentasi pendahuluan. Enter. Kemudian ini pun dengan cara yang sama. Kita pindahkan dia ke kanan. Kemudian ganti tulisannya, ganti namanya. Topik 2. flowchart. Misal seperti ini. Oke, kita sudah berhasil menambahkan content ya. Content presentasi atau file PDF lainnya. Bisa Anda tambahkan dengan cara yang sama. Drag and drop dari folder di mana Anda menempatkan file tersebut. Datang berikutnya, kita ingin menambahkan forum. Jadi kalau ini adalah bagian dari resource. Label adalah resource. File adalah resource juga. Kita coba ingin menambahkan bagaimana cara menambahkan forum. Yang mana forum adalah contoh dari activity. Ditambahkan saja. Mudah saja. Cari activity. Kemudian cari forum. Oke, ada di sini. Di add. Buat forumnya. Karena kita harus ada forum di setiap topik. Maka kita bisa buat forum topik 1. Nanti forum topik 2. Anda bisa isi deskripsinya. Tentu ini opsional. Karena tidak ada bintang. Kalau bintang ini harus ada. Tapi sebaiknya yang Anda isi. Silahkan diskusikan topik 1 di forum online ini. Kemudian yang lainnya bisa Anda abaikan. Kemudian bisa disimpan. Dan kembali ke mata kuliah tadi. Oke. Kita sudah punya materi. Kita sudah punya forum. Kita bisa duplikat dengan cara yang sama ketika kita menduplikat label tadi. Kemudian kita pindahkan dia ke topik 2. Untuk topik yang lainnya. Oke. Yang masih load. Jadi kita tidak bisa kisir. Ditunggu sebentar. Oke. Sambil itu. Kita lihat. Belum bisa ya. Sambil menunggu kita bisa ganti namanya menjadi forum topik 2. Yup. 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 Oke, sudah bisa, taruh di bawah Kemudian kita edit setting sedikit Karena di bagian deskripsi tadi kita menyebutkan topik 1 Kita edit setting dengan cara edit Kemudian mengganti ini menjadi 2 Setelah itu bisa disimpan kembali Dan kembali ke mata kuliah Oke, kita sudah punya 2 forum Ada materi, ada forum Kemudian kita coba menambahkan pertanyaan di forumnya Kita masuk ke dalam forum tersebut Kita klik saja forumnya Kemudian terlihat masih kosong Karena belum ada yang bertanya Ini bisa ditanya oleh mahasiswa Ataupun juga dosen Biasanya kita mengawali untuk melakukan diskusi Jadi dosen membuat pertanyaan Bisa add a new discussion topic Kita klik saja Kemudian nanti akan muncul form Apa pertanyaannya Subject seperti membuat email Ada subjek, ada pesannya Misalnya sistem komputer Saya mau buat pertanyaan Ada yang bisa Nah pertanyaan ini kemudian Saya post di forum Anda bisa melampirkan juga gambar Saya post di forum Kemudian akan muncul tabel Tabel pertanyaan-pertanyaan yang ada Di dalam forum topik satu ini Mahasiswa juga bisa membuat pertanyaan Kemudian kelihatan reply-nya Ada berapa orang Dan siapa yang menjawab terakhir Anda bisa gunakan fitur ini Untuk melihat nilai keaktifan Untuk mendapatkan nilai keaktifan Siapa-siapa saja yang aktif Dalam online Online course yang Anda buat Oke untuk kembali Di bagian atas ini adalah Bagian navigasinya Anda bisa klik Topik satu Untuk kembali ke Topik satu Baik demikian Video yang pertama Sudah kita lihat Bagaimana kita membuat Struktur mata kuliah Kemudian kita membuat Deskripsi mata kuliah Kemudian kita menambahkan materi Dalam metode pdf Ataupun doc Sampai dengan kita Sudah bisa membuat forum Pada video berikutnya Kita akan melihat Bagaimana caranya Kita menambahkan Partisipan Atau Pengguna user Kedalam mata kuliah kita Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih